Pak Mahfud kan punya pengaruh karena sebagai orang baik dan jadi pendekar hukum. Tapi begitu Bapak menyalahkan kinerja penegakan hukum dinilai oleh Ganjar 5, Bapak itu kan di situ, itu kan kabinet Bapak, Bapak ada di sana. Ini kan sama juga blunder. Persis seperti Bapak bilang, Bapak ini orang baik, malaikat, malaikat baik. Sekarang sudah jadi setan, sudah jadi iblis. Sudahlah, gak usah lagi bicara mau bicara apa. Dari 01, 02, 03, hanya 02 yang paling layak jadi pemimpin bangsa ini. Saya katakan itu dengan jelas. Rekam jejak. Gak perlu lagi saya ulang-ulang di dalam rekaman video saya. Ya, pernyataan-pernyataan dari para pihak, saya gak perlu lagi. Ya, jelas. Ayo, netizen. Satukan. Suara kita, satu putaran. Prabowo Gibran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami nyatakan kami dari forum ulama Mubalih Sumatera Barat menyatakan kami hijrah dari dahulunya mendukung Anies Mohimin ke Bapak Prabowo Gibran untuk Presiden dan Wakil Presiden dan Wakil Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029 yaitu Bapak Haji Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Raka Bumi Raka pada pemilihan pada pemilihan pada pemilihan Presiden 14 Februari 2024. Selanjutnya kami bertekad dan berjuang serta mendakwahkan di Masjid dan Musola seluruh Sumatera Barat untuk memenangkan Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Raka Bumi Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Rode tahun 2024-2029. Semoga Allah Subhanallah merintai perjuangan ini. Terima kasih. Salam sehat, salam bahagia, salam waras. Kita bahas soal Pertama kita bahas soal Mahfud MD Saudara Mahfud MD ini kalau jadi Menko Polkam Menko Polhukam nomor satu tapi begitu jadi Cawapres gak pantas persis seperti ngomongan Pak Mahfud malaikat pun kalau masuk ke politik masuk ke dalam sistem akan jadi iblis dan sekarang Pak Mahfud sudah berubah jadi iblis sayang kan makanya gak pantas Pak Mahfud Pak Mahfud tuh jadi Cawapres gak pantas orang yang sebaik sebaik Bapak Mahfud itu gak pantas jadi politisi apalagi ikut arusnya PDIP rusak nama baiknya Pak Mahfud percaya saya nah sekarang udah terlanjur dalam kontestasi ini Bapak jadi Cawapres dari Ganjar Pranowo harapan menang itu sudah ya mohon maaf saya mohon maaf gak bakal bisa menang kenapa ya karena ya karena memang sudah jalannya kalau Ganjar Mahfud disertai oleh Jokowi bisa menang tetapi itu sudah tidak mungkin nasi sudah jadi bubur Jokowi sudah Jokowi sudah hengkang ya karena sering dibuli di fitna dicemoh oleh Ibu Megawati ya apa boleh buat ya kan suasananya sudah tidak kondusif saya memahami Bapak Jokowi seorang negarawan seorang politisi yang sukses dia lebih besar dari Parpol dia lebih besar jauh dari PDIP ini yang tidak dipahami oleh seorang Ganjar ketika Jokowi menawarkan menjadi Cawapresnya Prabowo ya sekarang Pak Mahfud dari kemarin Bapak harusnya begitu sudah dideklarasiin besoknya Bapak langsung mundurin diri emangnya kita tidak tahu a power attend to corrupt orang yang berkuasa itu cenderung korupsi korupsi bukan dalam hal uang korupsi dalam hal jabatan Pak Mahfud kan punya pengaruh karena sebagai orang baik dan jadi pendekar hukum tapi begitu Bapak menyalakan ya kinerja penegakan hukum dinilai oleh Ganjar 5 lah Bapak itu kan disitu itu kan kabinet Bapak Bapak ada disana ini kan sama juga blunder persis seperti Bapak bilang Bapak ini orang baik malaikat malaikat baik sekarang sudah jadi setan sudah jadi iblis sudah lah gak usah lagi bicara mau bicara apa sungkan sudah Bapak dari kemarin seharusnya sudah keluar sekarang sudah terlambat berkoar-koar mau keluar dari kemarin harusnya keluar kenapa baru sekarang teman-teman saya bilang wah Bapak kok pilih Prabowo itu kan against ethical saya bilang etika apa dari tiga capres 01 03 paling kagak tau etika kita bahas 01 apa etikanya dimana etikanya ya mau ngomong etika ketika debat capres dengan Prabowo justru Anis yang paling tidak etik ya diusung oleh Prabowo janji gak mau capres ya kan apa yang bisa dipercaya kemudian sekarang ada isu rekaman suara dari Suryapalo kepada Anis dimaki-maki lah itu capres kemudian kalian bilang itu hoak oh seratus orang saya kasih dengar ini suara seratus orang bilang ini benar nah cuma pertanyaannya dari mana kenapa bisa bocor itu rekaman masyarakat curiga bahwa ini disebarkan oleh pihak Nasdem sendiri dengan maksud ya itu tadi sudah setengah hati sudah gak bisa dijual nama Anis persis seperti di dalam rekaman itu sudah terlalu banyak salahnya dosa-dosanya Anis jadi ya sudah terima nasib 03 podo mau ngomong etika dimana etikanya seorang presiden dimaki-maki ketua umum dimaki-maki divitna oleh oleh sekjen partai sudah kontradiktif semua serius ini masyarakat sudah tahu sudah muak dengan perilaku parpol yang tidak konsisten bicara hari ini ngomong A besok ngomong B kembali lagi ke ngomong A apa yang mau jadi dipegang apa yang mau jadi pegangan masyarakat kepada politisi gak ada elit PDIP sendiri yang menyerang presiden yang menyerang capres sekarang kita juga tahu elit PDIP sekarang menyerang Mahfud dari beberapa waktu yang lalu elit PDIP itu mencerca Pak Mahfud MD hanya bisa jadi komentator nah sekarang gimana saya bilang sama teman-teman saya sudah lah nyerang naif lah kita hidup lah di antara tiga capres yang paling layang itu hanya kosong dua Prabowo Gibran pernyataan saya dalam pikiran saya dalam hati saya saya hanya ingin mengatakan satu hal bagaimana bangsa ini bisa maju ya penegakan hukum makin makin baik jangan presiden sembarangan dimaki-maki itu itu yang namanya Faisal Asegab EF Saifullah itu emang nenek moyang lo sembarangan ente mau memasukkan ente itu makar ente itu yang pelanggar hukum sembarangan kalian memaki-maki presiden kita Bapak Jokowi apa ente pikir Jokowi gak ada pengikut jadi sekarang kita lihat gak usah bahas etik karena 01-03 tidak punya etika kalau Anda tidak punya etika jangan ngomong etika kalau Anda tidak punya sopan santun jangan ngomong sopan santun kalau Anda tidak punya kesetiaan jangan bicara kesetiaan kalau Anda tidak punya rekam jejak baik jangan Anda ngomong rekam jejak itu fakta dari 01-02-03 hanya 02 yang paling layak jadi pemimpin bangsa ini saya katakan itu dengan jelas rekam jejak gak perlu lagi saya ulang-ulang di dalam rekaman video saya ya pernyataan-pernyataan dari para pihak saya gak perlu lagi ya jelas ayo netizen satukan suara kita satu putaran Prabowo-Gibran ada fenomena baru guys rame-rame relawan Pak Ganjar alihkan dukungan ke Prabowo dan Gibran guys baru-baru ini ada berita bahwa relawan Ganjar alihkan dukungan ke Prabowo-Gibran alasannya macam-macam namun yang pasti gue tangkap relawan ini menilai pasangan Prabowo-Gibran lah yang paling pantas untuk melanjutkan program-program yang sudah digagas oleh Pak Jokowi kalau di tingitung sudah banyak juga nih dimulai dari bang Emanuel Ebenezer dari Jokowi Mania jadi JP Mania lalu berubah menjadi Prabowo Mania 08 sampai sekarang 9 September relawan milenial Ganjar alihkan dukungan ke Pak Prabowo 5 November satya relawan NKRI yang juga awalnya dukung Ganjar namun beralih juga ke Pak Prabowo 19 November relawan Ganjar Jateng juga beralih dukung Pak Prabowo 24 November relawan Benteng Jokowi atau Bejo pun begitu terbaru 26 November relawan Ganjar Jateng juga alihkan dukungan ke Pak Prabowo kayaknya ini sebuah fenomena baru guys jangan jarang ada loh kejadian kayak gini dan mungkin baru kali ini nah menurut gue pasangan Prabowo-Gibran mungkin dianggap sebagai calon pemimpin yang memiliki harapan artinya harapan masyarakat atau katakanlah relawan tersebut lebih layak dititipkan ke Pak Prabowo dan Mas Gibran ketimbang yang lain selamat menikmati selamat menikmati